Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini Abin kembali share ke teman-teman semua Sahabat Tani, kita dalam mempercepat pertumbuhan tanaman, perlu adanya pupuk, sahabat ya baik itu JETPT lewat spray, ataupun lewat tabur, sahabat ya Nah, sahabat Tani ada beberapa pupuk yang memacu pertumbuhan tunas, sahabat ya yaitu salah satunya magnesium sulfat Nah, sahabat Tani, karena magnesium sulfat ini mahal harganya maka kita perlukan pupuk alternatif yang mirip dengan magnesium sulfat, sahabat ya Nah, sahabat Tani, pada hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua, cara mendapatkan alternatif dari pupuk magnesium, sahabat ya salah satunya yaitu GRC ini Alhamdulillah admin punya arang GRC ya ini bisa kita jadikan solusi atau alternatif pengganti pupuk magnesium, sahabat ya Nah, sahabat Tani, selain pupuk ataupun JETPT untuk menunjang pertumbuhan tunas baru itu kita juga perlu sadari bahwa air juga sangat dibutuhkan dan magnesium sulfat ini ini salah satu unsur yang bisa membawa air beserta unsur pospat Nah, oleh sebab itu magnesium kadang dicampur dengan pospat atau dengan sulpur ya yang disebut dengan magnesium sulfat Nah, sahabat Tani magnesium sulfat ini juga ini berperan di daun, sahabat ya kalau kita aplikasikan lewat spray ke daun maka proses potosintesis akan lebih cepat, sahabat ya itu sebabnya pupuk magnesium sulfat juga bisa dimik dengan pupuk PSB atau potosintesis bakteri, sahabat ya Nah, sahabat Tani pada video kali ini admin akan mempercepat pertumbuhan tunas baru pada tanaman cabai admin yang waktu itu kita pangkas ini sudah hari ketiga, sahabat ya ini sudah tiga hari tiga malam Alhamdulillah pertumbuhan tunasnya sudah semakin besar, sahabat ya sudah semakin panjang untuk tunas barunya Nah, sahabat Tani admin sendiri tidak kuat kalau kita menggunakan pupuk magnesium yang kita beli dari toko, sahabat ya Nah, oleh sebab itu admin berbagi ke teman-teman semua bagaimana cara kita mendapatkan pupuk alternatif dari yang mirip dengan magnesium, sahabat ya yaitu dari GRC Nah, sahabat Tani sebelum admin aplikasi ini tadi pagi sudah kita kocor ini dengan pupuk urea organik, sahabat ya jakabak yang dicampur dengan rerumputan, sahabat ya sehingga media tanam ini lembab Nah, selain JPT dari pupuk organik kita juga perlu persiapkan magnesium untuk setok pada tanah ya pada media tanam sehingga nantinya ketika tanaman ini tunasnya semakin besar maka magnesiumnya masih tersedia di media tanam, sahabat ya Nah, sahabat Tani sekarang kita akan tambah lagi dengan pupuk magnesium supaya tanaman kita lebih cepat bertumbuhan tunas barunya karena ini dipangkas, sahabat ya dipangkas abis jadi kita hanya mengharapkan tunas baru kalau tunas baru ini gagal maka gagallah pertanian kita, sahabat ya Oke, sahabat Tani untuk proses pembuatan dari magnesium alternatif ini admin hanya menggunakan ini arang GRC, sahabat ya Nah, sahabat Tani dalam proses pembuatannya ini karena berdebu maka kita perlu juga siapkan masker Nah, sahabat Tani bagi teman-teman yang sudah menonton channel ini beberapa bulan yang lalu ya misalkan 5 bulan yang lalu karena tanaman cabai ini waktu remajanya waktu itu kena trips ini kita tabur juga dengan magnesium dari GRC ini testimoninya juga sudah banyak, sahabat ya admin sudah upload pada video-video sebelumnya, sahabat ya Nah, sahabat Tani admin juga akan bagikan ke teman-teman semua apakah aplikasinya ini hanya bisa ditabur tentu tidak, sahabat ya bisa kita aplikasikan kocor ataupun bahkan aplikasikan spray tapi disaring, sahabat ya Nah, sahabat Tani selain itu ini juga bisa lebih mudah apabila tanaman teman-teman ada yang kurang magnesium atau misalkan tanaman teman-teman seperti tanaman admin ini ada yang habis kena trips ya karena kita telat spray nah, ini yang agak menguning-menguning sedikit ini ini bisa kita lakukan pencegahan ataupun penyembuhan dengan kita tabur magnesium ya pupuk magnesium dari arang GRC ini kita haluskan kemudian kita sebar-sebarkan saja langsung ke daunnya ini juga bisa ya ini salah satu cara aplikasi dari magnesium dari GRC yang kita buat, sahabat ya nah, sahabat Tani mungkin teman-teman keberatan dengan pupuk ini monggo silahkan ya admin tidak memaksa tapi admin sudah aplikasikan pada beberapa bulan-bulan yang lalu sudah admin rasakan juga khasiatnya ini bisa juga mencegah ataupun mengobati tanaman yang menguning habis kena trips ya yang mana biasanya hamat trips ataupun kutu kebul itu membawa virus gemini, sahabat ya Alhamdulillah sudah sembuh dan sekarang sudah ditermajakan ini sudah 6 bulan tanaman ini, sahabat ya nah, sahabat Tani mungkin ada juga teman-teman yang mau mengaplikasikan ini caranya sederhana, sahabat ya kita cuma tumbuk saja arang GRC ini kita haluskan, sahabat ya digiling juga boleh kalau ada pabriknya kemudian setelah digiling, sahabat ya kita ayak, sahabat ya supaya pupuk magnesium kita lebih halus, sahabat ya selamat menikmati terima kasih terima kasih nah, sahabat Tani setelah diayak seperti ini sahabat ya ini bisa kita taburkan langsung pada tanaman pada daun tanaman kita taburkan langsung juga bisa atau dispray juga boleh, sahabat ya dengan dosis 3 sendok per tanki, sahabat ya ataupun bisa dikocor, sahabat ya 5 sendok per 10 liter air kemudian kita siramkan 1 gelas per 1 gelas per 1 gelas per tanaman sahabat ya untuk magnesium alternatif ini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati nah, sahabat ya nah, sahabat Tani sekarang admin akan aplikasikan ini pupuk magnesium alternatif ini pada tanaman cabai yang akan kita remajakan supaya tunasnya lebih cepat pertumbuhannya, sahabat ya oke, sahabat Tani ini sudah basah media tanamnya ya admin akan aplikasikan tidak ditugal, sahabat ya kalau misalkan tanah teman-teman keras bisa ditugal tapi karena ini gembur dan basah kita hanya menggunakan tangan saja oke, sahabat Tani admin akan aplikasikan dulu ini pupuk magnesium alternatif pengganti magnesium toko, sahabat ya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman ya untuk mempercepat tunas baru pada tanaman mungkin teman-teman pengen tanamannya hijau royo-royo bisa juga aplikasikan pupuk ini terutama di fase vegetatif untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, sahabat ya dan untuk menghijaukan daun tanaman karena pupuk magnesium ini akan membentuk jat hijau daun pada daun tanaman, sahabat ya oke, sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang tidak mau mengaplikasikan pupuk alternatif ini tidak masalah bagi teman-teman yang mau mencoba monggo silahkan mencoba kalau teman-teman menemukan daun yang agak menguning bisa ditaburkan pupuk magnesium ini dan lihat hasilnya setelah 5 hari atau 7 hari ke depan oke, sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijab